Tingginya wabah COVID-19 di Jember terus menjadi perhatian bagi Palang Merah Indonesia. Jumat siang upaya penyemprotan disinfektan secara masal kembali digelar dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jumat siang Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember dan jajaran TNI Polri melakukan apel giat penyemprotan disinfektan masal di setiap kecematan-kecematan yang terindikasi zona merah dan oranye. Penyemprotan cairan disinfektan dimulai dari markas PNI Kabupaten Jember menggunakan dua unit mobil Gunner Blower hasil bantuan dari PNI Pusat untuk melakukan penyemprotan disinfektan di setiap kecematan yang dianggap lingkup zona merah maupun zona oranye. Selain itu, PNI Jember juga melakukan sosialisasi pola hidup sehat dan bersih atau PHBS di lingkup kondok pesantren dan memberikan bantuan paket alat penyemprot disinfektan. Penyemprotan tersebut merupakan salah satu upaya pencugahan dan memutus mata rantai COVID-19 di mana kasus positif COVID di Jember kini kian meningkat dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari tanggal 13 Agustus 2020 tercatat 451 pasien dan yang masih dirawat 79 pasien. Karena ada perkembangan di Jember, ada beberapa daerah yang menjadi zona merah maka perlu adanya penyemprotan secara massal dan masif yang dilakukan oleh Palang Merah di dalam untuk membantu dan memutus mata rantai penyebaran corona atau COVID-19 Maka dari itu PNI Jember meminta dukungan pada provinsi dan pusat untuk dikirim penyemprot trek gunner dua unit dengan didukung dari kita, kita melakukan penyemprotan pada wilayah kecamatan-kecamatan yang dianggap zona merah dan zona orain yang itu perlu disemprot lebih serius agar terjadi tidak ada penyebaran COVID-19 diharapkan dengan penyemprotan disinfektan massal ini bisa mengurangi bertambahnya pasien COVID-19 di Kabupaten Jember dan masyarakat tetap melakukan perilaku sehat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terutama memakai masker bila keluar rumah Tim Liputan News FTV Jember melaporkan